Keempat pelaku diamankan beserta barang bukti 4 saset kosong dan sendok yang digunakan untuk mengonsumsi sabu di Jalan Yosudarso, Kota Makassar. Dari tanggapan ini, petugas melakukan pengembangan dan melihat percakapan dari ponsel salah satu pelaku tentang paket sabu yang tiba di salah satu biro penjasa pengiriman. Setelah dicek, petugas mendapati satu paket sabu seberat 2,657 gram yang dibungkus kardus kecil. Dari pemeriksaan, barang haram ini rencananya akan diadarkan di Kota Makassar. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku dijerat undang-undang tentang narkotika dengan ancaman kurungan 15 tahun penjara. Dan ini lagi kita kembangkan sampai ke medan sana terkait dengan pengirimannya. Walaupun dari asik pemeriksaan yang kita dapatkan ini, tentunya ini kalau dari medan langsung ke Makassar, ini juga merupakan jaringan yang kita kembangkan. Yang tentunya ini juga hal yang baru bagi kami, biasanya pengembangan itu dari pulau-pulau terdekat, dari Kalimantan, ini ternyata dari medan.